Intro Mengendaki kebahagiaan itu dan keselamatan bagi setiap orang Tetapi kita umat manusia ini lebih mau mencari selera sesaat Kerakusan dan ketamakan yang membuat kita umat manusia ini Mau merampas yang bukan menjadi milik kita Bertindak curang demi kepentingan diri kita sendiri Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan harian Jumat 10 Maret Pekan Prapaskah yang kedua Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik Tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali Renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak yang Maha Kuasa Bantulah kami dengan rahmatmu Agar melalui pertobatan di masa Prapaskah ini Kami semakin disucikan Semoga kami kau perbarui dengan rohmu Untuk menyongsong pesta Paskah Semoga kami pun mengakui dia yang engkau utus Untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami Sebab dialah Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Matius Bab 21 Ayat 33-43 Dilanjutkan Ayat 45-46 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala Serta tua-tua bangsa Yahudi Dengarkanlah perumpamaan ini Seorang tuan tanah membuka kebun anggur Dan menanam pagar di sekelilingnya Ia menggali lubang tempat Memeras anggur Dan mendirikan menara Jaga di dalam kebun itu Kemudian ia menyewakan kebun itu Kepada penggarap-penggarap Lalu berangkat ke negeri lain Ketika hampir tiba musim petik Ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima hasil yang menjadi bagianya Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu Yang seorang mereka pukul Yang lain mereka bunuh Dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain Lebih banyak daripada yang semula Tetapi mereka pun diperlakukan sama Seperti kawan-kawan mereka Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka Pikirnya Anakku pasti mereka segani Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu Mereka berkata seorang kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Supaya warisannya menjadi milik kita Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya Keluar kebun anggur itu Lalu membunuhnya Maka apabila tuan kebun anggur itu datang Apakah yang akan dilakukannya Dengan penggarap-penggarap itu Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus Ia akan membinasakan orang-orang cahat itu Dan kebun anggurnya disewakan kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Sebab itu aku berkata kepadamu Kerajaan Allah akan diambil daripadamu Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu Mendengar perumpamaan Yesus itu Imam-imam kepala dan orang-orang farisi mengerti Bahwa merekalah yang dimaksudkannya Maka mereka berusaha menangkap dia Tetapi mereka takut kepada orang banyak Karena orang banyak itu menganggap Yesus Nabi Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Yesus menyampaikan ajaran kerajaan Allah Dengan perumpamaan kebun anggur Yaitu Antara pemilik kebun anggur dan penggarap-penggarapnya Pemilik kebun anggur percaya pada penggarap Dan nyata Kemurahan hatian Yang terlukis dalam tindakan melengkapi sarana Demi produktivitas Pagar keliling Lubang tempat pemerasan anggur Dan menara jaga Niat baik pemilik kebun anggur itu Nyata kepada para penggarap Tetapi Sebaliknya Justru para penggarap itu Licik Dan berniat Mau mencaplok kebun anggur itu Setiap kali Tuhan kebun Menyuruh utusannya meminta hasil Para penggarap itu Menganiaya Dan membunuh utusan itu Bahkan Ahli waris pun Mereka bunuh Saudari saudaraku yang terkasih Allah menyerahkan kepercayaan Kepada kita umat manusia Agar hidup Bahagia Tuhan mengendaki Kebahagiaan itu Dan keselamatan Bagi setiap orang Tetapi kita umat manusia ini Lebih mau mencari Selera sesaat Kerakusan Dan ketamakan Yang membuat kita umat manusia ini Mau merampas yang bukan Menjadi milik kita Bertindak curang Demi kepentingan Demi kepentingan Diri kita sendiri Saudari saudaraku yang terkasih Kita menerima Dan membatinkan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus Lewat perumpamaan ini Kita semua diajak Untuk kembali melihat Diri kita Masing-masing Allah telah menganugerahkan Kesanggupan Untuk menghasilkan Buah dari kebun Anggur hidup kita Buah-buah yang mengagumkan Semuanya akan benar-benar Terwujud Manakala kita menerima hidup ini Dengan penuh syukur Dengan tanggung jawab Dan rendah hati Mari kita merenungkan Penebusan umat Tuhan Resapkanlah dalam hati Cinta kasih ilahi Yesus Kristus Raja Sakti Penyembahan amanat suci Penyembuh segala lukang Penegak hukum cinta Diukur sebagai api Yesus Tuhan sampai mati Diperolok dan disiksa Dibunmu dengan inna Lihatlah raja sengsara Diri jadikan makota Dalamnya mutu permata Dan saliblah tatanya Hati Yesus yang terluka Kurban cinta tak teringgah Jadikanlah kami mampu Mengikuti cintamu Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati